Pemirsa sejumlah pesantren di wilayah Kabupaten Sumedang sudah memulangkan sebagian santri dan santri watinya meski adanya larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah seperti di pondok pesantren Alhika Musalafiyah sudah memulangkan para santrinya lebih awal sebelum adanya aturan larangan mudik bagi warga masyarakat Pesantren Alhika Musalafiyah yang berada di Desa Sukamantri Kecamatan Tanjung Kerta Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat telah memulangkan sebagian santrinya lebih awal meski ada beberapa santri yang tinggal di pesantren Hal tersebut diungkapkan oleh pemilik pondok pesantren Kiai Haji Sadullah saat ditemui di pesantren dalam kegiatan vaksinasi kepada kalangan pesantren Pesantren Alhika Musalafiyah menjadi pesantren yang pertama di Kabupaten Sumedang untuk mendapat jatah program vaksinasi Informasinya ada santri yang pulang itu gimana Pak? Itu jauh sebelum ini Jauh ya Pak? Jauh sebelum ini Jadi sebelum dilaksanakan vaksin bahkan sebagian masih ada di sini dan itu sampai lebaran itu sesuai instruksi dari pemerintah itu Ya mudah-mudahan dengan vaksinasi di pesantren kami ini bisa memotivasi kepada pesantren yang lain untuk juga melakukan vaksinasi disini arahan pemerintah Sementara itu pihak pemerintah tetap menegaskan larangan mudik berlaku untuk seluruh warga tidak terkecuali para santri Larangan mudik sebagai upaya pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 Jika mudik gimana Pak? Kan ada larangan mudik Pak? Ya kita sesuaikan tidak hanya kepada seluruh santri tapi seluruh warga Indonesia Larangan ini sudah cukup sangat tegas baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun dari Kabupaten Sumedang dilarang mudik Sayangi diri kita, sayangi keluarga kita dan saudara-saudara kita di kampung halaman Sekali lagi tidak berlaku hanya untuk santri saja tapi seluruh warga masyarakat Saat ini pemerintah Kabupaten Sumedang tengah bersiap untuk menjalankan aturan larangan mudik yang akan diberlakukan mulai pukul 12 malam nanti hingga tanggal 17 Mei mendatang Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV